Selamat siang waktu Birmingham teman-teman Kalau kalian kembali ngeliat Aku nge-post foto Crispy Duck Pancake Itu sebetulnya Keisengan ya kemarin back in Aduh maaf kan Ini rambut sebetulnya aku belum Keramas guys Kan rambut aku tuh udah kayak Singa ya mengembang kemana-mana Jadi aku dicuir kayak gini Dibulun-bulun ke atas terus dijepit Oke sebetulnya kemarin Minggu kemarin Aku tuh ke traditional market Ya di Birmingham namanya Indomarket Terus aku Beli duck kan ada di Lawson Ngerengek banget pengen Belajar dong bikin apa ya Bikin crispy duck pancake Kalian tau kan kalau kalian Ke restoran Chinese itu Ada Crispy yang di apa yang Pancake terus isi duck Yang dicui-cuil gitu Terus ada Apa namanya Ya kalau aku google sih Itu namanya crispy duck pancake Ya teman-teman Jadi kalian itu sangat rumrah Sekalilah Jadi aku mau nyobain Nah kemarin pas Ada kesempatan Aku nyoba Dan aku sebetulnya Nggak di video kemarin Karena itu pertama kali Aku kalau di video Nanti kalau misalkan gagal Entah repot sendiri Aku bikin dulu kemarin Kalau memang kemarin berhasil Aku mau bikin video Nah kebetulan hasilnya Alhamdulillah berhasil Ternyata teman-teman Aku lihat dari Youtube Pokoknya aku cari di Crispy duck pancake Kemudian aku ikutin caranya Halo Monica di belakang Ya aku ikutin Terus karena aku nggak punya Bahan-bahannya Kalau lihat Si chef ini masak Nah aku ganti Dengan Ini sendiri ya Ngulik sendiri Sebelum aku tunjukin Ke kalian bahan-bahannya Seperti apa Aku mau tunjukin Beberapa cuplikan Kemarin Pas aku masak Ya Teman-teman Ini dia Bahan-bahan Untuk Crispy duck pancake Alah aku ya Aku disini Udah siapkan Ducknya Satu kilogram Bisa kalian Mau bagian Paha Atau bagian Dada Bisa kalian Apa aja yang penting Satu kilo Ini aku Terus aku pakai Jahe Nanti diiris Nanti diparut Ya teman-teman Biar meresap Kemudian Aku pakai Setengah Bawang bombay Terus Bisa kalian pakai Bawang merah Atau bawang bombay Sesuka kalian Terus aku pakai Dua Lembar Salam Atau belif Terus Nanti aku Ini lemon Tapi nanti Diparut ya Hanya diambil Skinnya aja Kulitnya aja Terus Ada Empat Sium bawang putih Disini Kemudian Karena aku Nggak punya Fat Duck Jadi Nggak punya Lemak Duck Jadi aku ganti Sama Coconut milk Terus aku pakai Hoisin sauce Hoisin sauce Sekitar Tiga Sendok makan Aku Taruh juga Clove Atau cengkeh Ya teman-teman Lima biji Terus Karena aku Nggak punya Kayu manis Jadi aku pakai Kayu manis Yang udah Ditumbuk Ya cinnamon Sekitar Tiga sendok Teh Terus Nanti Ini Buat Bawang goreng Tentu Ya buat Ngegorengnya Nanti Terus Nanti Kalau kalian Suka Kurang asin Jadi bisa Pakai Garam Secukupnya Seperti itu Terus Juga disini Ada Cucumber Mentimun Buat Isinya Nanti Ya Terus Ada Bawang daun Dan Ini Pancake Itu Teman-teman Ini teman-teman Semua bahannya Tadi Dimasukin Semua Kemudian Siap Untuk Dimasak Sebelum Diopen Ya Karena Lagi puasa Jadi Rasanya Di 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 Wang Wang Gitu Ya Aku Masaknya Di Pakai Press Cooker 48 Menit Biar Empuk Teman-teman Sambil Nunggu Daki Mateng Aku Iris Dulu Bawang Daun Sampai Pem Apem Su I Assinery M selamat menikmati mentimun sama bawang daunnya udah siap ya ini sudah selesai mari coba kita lihat tuh udah matang nanti tinggal di open dikeringkan tadi sifatnya si lemaknya kita pisahin gak perlu di open ya terus ini nah jadinya seperti ini ini jadinya udah seperti ini tidak ada lemaknya kemudian aku barur sama hoisin sauce baru nanti dipanggang sampai crispy ini udah siap udah dimarinet sama hoisin sauce tinggal dipanggang sampai crispy teman-teman ini nyalain opennya 150 derajat ya ini udah rasukin open tunggu sampai crispy what's gonna say ya teman-teman selamat menikmati 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 Apa pendapat kamu, Daddy Lawson? Seperti pergi ke restoran, tapi lebih baik Terima kasih banyak Ya, makasih Terima kasih